Sebagai anggota keluarga He, harus melapor padamu. Keluarga He semua anggota keluarga He tinggal di sini. Kau masih punya muka untuk menyebut dirimu sebagai keluarga He. Jangan bertingkah di depanku. Aku beritahu kau. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Kamu sombong sekali. Kau pikir He Corporation ada di genggamanmu. Cepat atau lambat? Itu akan menjadi milikku. Bagus. Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana caramu mendapatkannya. Sia Ruan Ruan Pelacur He Yuan, turun sini. Kau-kau Kenapa kau di sini? Bagaimana kau bisa menyembuhkan He Yuan? Apa urusannya denganmu? Berhenti Sia Ruan Ruan Dulu He Yuan hanyalah sampah. Kau tahu apa arti tidak berguna. Buta dan bisu. Kalau bukan karena kau bermain sihir di belakang. Kau pikir dia masih bisa hidup nyaman di keluarga He. He Yuan bukan orang tidak berguna. Dia seratus kali lebih baik darimu. Kau yang tidak berguna. Salah. Kamu bahkan lebih buruk daripada sampah kamu itu. Sampah tak berguna. Sia Ruan Ruan Kau benar-benar mengira aku tidak berani melakukan apapun padamu. Kau mau apa? He Yuan tidak akan memaafkanmu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kamu mau apa? Takut. Ya. Sia Ruan Ruan Mulutmu kan lancang sekali. Ah. Kamu baik-baik saja. He Yuan. Aku baik-baik saja. Ada. Ayo. Tiup lilinnya. Ah. Pengantin wanitanya jelek banget. Menyebalkan sekali. Aduh. Aduh. Bu, terjadi masalah. Katakan. Anak yang tidak berguna itu. Tiba-tiba bilang tidak bisa datang. Binatang. Tidak bisa. Keluarga He Kita tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Suruh anak kedua saja. Astaga. Dia buta dan sakit-sakitan. Adik laki-laki yang buta ini bagaimana bisa jadi pengantin pria? Bukankah ini Tuan Muda Kedua Keluarga He? Hari ini mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Muda Kedua Keluarga He. He Yuan dan Putri Keluarga Xia. Xia Ruan Ruan yang telah mengikat janji suci. Tuan Muda Kedua Keluarga He. Aku bisa membantumu. Keluar. Kamu terlihat jauh lebih baik. Ini adalah keahlian unik yang diturunkan guruku padaku. Meskipun matamu mungkin tidak bisa disembuhkan. Tetapi kakimu. Aku rasa aku bisa menyembuhkannya. Kamu banyak berkeringat. Apa kamu mau aku bantu membersihkannya? Kamu mau memandikan aku? Aku, kalau begitu aku akan menyiapkan air untukmu. Nona Xia selalu tinggal di pedesaan. Kali ini dia dipaksa untuk kembali menikah menggantikan kakak perempuannya yang berbeda ibu. Profilnya terlihat sangat bersih. Tapi tidak menutup kemungkinan dia sudah disuap oleh nyonya tua. Masalah matamu yang sudah pulih masih perlu dirahasiakan darinya. Kenapa bentuk tubuhnya bisa sebagus ini? Xia Ruan Ruan, apa yang sedang kamu pikirkan? Setelah ini, aku akan memberimu aku puntur dan pijat setiap hari. Kakimu akan segera sembuh. Kalau begitu, karena kita sudah menikah. Apa kamu tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku sedang datang bulan hari ini, jadi agak tidak nyaman. Kalau begitu, tunggu beberapa hari lagi. Guruku bilang padaku, meskipun tanda lahirku sudah disembuhkan. Tetapi aku harus selalu memakai tanda lahir palsu. Kecuali bertemu dengan pria yang dicintai. Barulah aku bisa menunjukkan wajah asliku. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah pria itu Hei Yuan? Ingat untuk membangunkan Hei Yuan untuk makan. Katakan padanya aku keluar sebentar. Akan segera kembali. Baik, Nona. Kakak pulang sendirian. Baru saja menikah sudah pulang sendirian. Tidak ada suami yang menemani. Dia susah bergerak, jadi aku pulang sendiri dulu. Benda tidak berguna. Menyuruhmu menggantikan adikmu untuk menikah dengan Hei Ziyi. Hasilnya malah menikahi orang tidak berguna. Hei Ziyi sama sekali tidak muncul di pernikahan. Dia bahkan bersama wanita lain. Lihat dirimu sendiri. Seperti apa rupamu. Tuan mudah Hei bersedia menikahimu. Kamu benar-benar beruntung. Dia punya wanita lain. Terus kenapa? Kenapa kamu tidak memujuknya untuk kembali? Benar-benar tidak punya otak. Kalian sebelumnya sudah berjanji padaku. Selama aku menikah dengan keluarga Hei, kalian akan memberiku uang. Uang. Dengan wajahmu ini, kenapa kamu tidak merampok saja? Kalian mau ingkar janji? Berhentilah bertengkar. Uang bukan masalah. Selama kamu membuat Hei Wan memakan ini. Apa ini? Apa itu? Kamu tidak perlu peduli. Selama kamu membuatnya makan, uang akan segera ditransfer ke akunmu. Kejam sekali. Ini adalah racun bisu. Hei Wan sudah begitu menyedihkan. Siapa sebenarnya yang masih ingin membunuhnya? Aku tidak akan pernah meracuni Hei Wan. Tapi jika aku terus menunda untuk melakukannya, apakah mereka akan mengirim orang lain? Siar Wan-Ruan. Kamar 888. Ada klien besar. Naiklah. Baiklah. Itu dia. Kenapa Siar Wan-Ruan ada di sini? Bukankah dia sudah kembali ke sekolah? Ayo. Halo Tuan. Saya nomor 88. Apakah Anda memerlukan layanan lain? Pesta Topeng. Masuk dan temani aku minum segelas. Tuan. Aku tidak menemani minum. Tidak minum. Kalau tidak minum, ngapain keluar? Kemari. Segelas 10 ribu. Habiskan. Aku langsung kasih uang. Baik. Aku minum. Tuan. 10 ribu. Aduh. Minum semua alkohol ini. Aku akan memberimu uang. Aturan lama. Segelas 10 ribu. Minum. Kalau begitu aku minum 10 gelas. Biaya operasi nenek bukankah akan langsung ku dapat. Baik. Aku minum. Oh. Baik. Baik. 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu. Tuan. 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 Aku sudah menghabiskan semuanya. 100 ribu. Kamu seperti ini. Jangan terburu-buru. Malam ini temani aku semalam. Aku tambah lagi 10 ribu untukmu. Bagaimana? Tuan-tuan lepaskan aku. Astaga. Ya ampun. Makhluk jelek macam apa yang diizinkan masuk. Ingin menakut-nakuti orang sampai mati. Pak. Anda bilang kalau aku minum ini. Anda akan memberiku 100 ribu. Kamu tidak punya malu. Masih ingin uang dengan tampang seperti itu. Aku. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Suara. Aroma. Betul. Mata Heiwan tidak bisa melihat. Dia hanya bisa mengandalkan pendengaran dan penciuman. Mereka bahkan ingin meracuni Heiwan agar bisu. Tenang saja. Aku akan menyembuhkanmu. Jarum perakku masih di rumah. Aku akan mengobati kakimu ketika aku kembali. Ruan-ruan. Ruan-ruan. Ada. Selidiki kenapa dia kekurangan uang. Ada. Kembali. Kembali. Siaruan-ruan, apa yang kamu lakukan? Melepas pakaian. Hei, jangan dilepas. Apakah kamu menjijikanku? Tidak. Kalau saja aku tidak punya tanda lahir ini, aku sangat cantik. Secantik apa? Tentu saja wanita tercantuk yang pernah kamu lihat. Aku juga berpikir begitu. Kita sudah menikah. Kan? Benar. Lalu apa yang harus dilakukan setelah menikah? Harus apa? Tentu saja. Apa yang harus dilakukan setelah menikah? Ya Tuhan, aku dengan Hei Yuan. Sudahlah, aku tidak punya muka untuk bertemu orang lain. Sudah bangun. Ah. Tidur nyenyak. Menurutmu. Sepertinya tidak terlalu. Aku akan mencuci muka dulu. Ada. Ya, Tuhan muda. Periksa apa yang ada di dalam. Ya, Tuhan muda. Oh iya. Tuan tua terus mendesakmu untuk membawa nonasia kembali. Siapkan mobil. Baik. Aduh, melihatnya saja sudah merasa sial. Itu adik iparmu. Kalau saja adik kedua bisa melihat, dia pasti tidak akan tahan. Adik kedua, untung ada kamu. Kalau tidak, akulah yang akan menikahinya. Bicara apa itu? Minta maaf pada adikmu dan istri adikmu. Aduh, adik kedua, maafkan aku. Sebagai ucapan terima kasih. Aku akan mengelola perusahaan dengan baik. Dan berusaha memberimu lebih banyak dividen akhir tahun ini. Setengah dari saham perusahaan ini masih atas namaku. Orang buta dan cacat tidak bisa mengelola perusahaan. Sebelumnya aku dengar. Ketika Heiwan mengelola perusahaan, harga saham selalu naik. Malang beberapa tahun ini terus menurun. Apakah ini karena jasa kakak sulung? Keluarga He tidak membutuhkan wanita jelek sepertimu untuk berbicara. Aku istri Heiwan. Tentu saja aku punya hak untuk bicara. Sebaliknya, apa yang telah kamu lakukan sudah diketahui semua orang. Apakah kamu tidak merasa cukup malu? Kamu. Ruan-ruan. Ikut aku keluar sebentar. Semuanya sudah siap. Tenang saja. Dia tidak akan melihat matahari esok hari. Bajingan. Ruan-ruan. Ya. Kalian sudah menikah selama lebih dari 10 hari. Kakinya sudah lumpuh. Kalian sudah. Nenek. Heiwan baik-baik saja. Kami sangat bahagia. Tidak mungkin. Padahal aku sudah bertanya pada dokter saat itu. Jika dia sampai hamil, masalahnya akan rumit. Obat itu apakah diberikan oleh nyonya tua? Heiwan. Ada apa dengan Heiwan? Pergi. Heiwan. Ada. Heiwan. Heiwan. Buka pintunya. Heiwan. Heiwan. Buka pintunya. Heiwan. Ada. Ada. Heiwan. 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 Ada. Tolong. Nonasia. Terima kasih telah menyelamatkan Tuan Mudaku. Tidak apa-apa. Seharusnya begitu. Anda juga terluka. Kan. Perluka aku mengantarmu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Kamu temani dia saja. Aku akan pulang ganti baju. Heiwan. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja. Ini di mana? Ayo kita pulang. Pulang ke mana? Pulang ke rumah kita. Nenek. Sudah ada kabar baik tentang donor jantung. Kamu bisa segera dioperasi. Ku dengar biaya operasinya sangat mahal. Jangan sia-siakan uangmu. Nenek. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uangnya. Kalau aku tidak ada. Bagaimana denganmu? Baiklah. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu kamu harus menjaga kesehatanmu. Aku akan melakukannya. Nenek juga ya. Keluarga He punya begitu banyak orang. Tapi tidak ada yang menawarkan bantuan. Mengapa kamu tidak bisa melihat orang sekarat dan tidak menyelamatkan mereka? Kenapa kamu sudah keluar dari rumah sakit hari ini? Kamu. Kamu harus berterima kasih padaku. Apa kamu mau memberiku spanduk penghargaan? Kalau spanduk, aku cuma mau yang bertuliskan. Dokter Dewa yang tak tertandingi. Aku cuma bercanda. Ayo. Aku bantu kamu naik ke tempat tidur. Aku akan menerima telepon sebentar. Ruan-Ruan. Donor jantung sudah ditemukan. Tapi ada yang menghalanginya. Tidak mengizinkan operasi. Siapa yang melakukannya? Aku juga tidak tahu siapa. Tapi orang itu bilang. Bibi Chen. Kalau ada yang mau dikatakan. Katakan saja langsung. Orang itu bilang pernah bertemu denganmu sekali. Kalau mau donor jantung. Pergilah ke kamar 208 di klub malam sengshi. Cari dia. Cari Direktur Zhang. Aku mengerti. Aku akan pergi sekarang. Sudah larut malam begini. Siapa yang akan dia temui? Oh, Dr. Luan. Silakan duduk. Direktur Zhang. Nenekku. Minum dulu baru kita bicara. Ayo. Setelah minum. Jantung akan diberikan pada nenek kita. Direktur Zhang. Aku mau ke toilet sebentar. Kemana dia pergi? Hei. Nakal. Nenek. Jantung. Ah. Biar kamu tidak berani bertindak cabul lagi. Hari ini aku akan memotret penampilanmu. Kalau kamu berani tidak memberikan jantung untuk nenekku. Aku akan mengunggahnya ke internet. Biar semua orang tahu apa itu binatang berpakaian manusia. Aku kirimkan padamu dulu. Cepat atur operasi untuk nenekku. Kalau tidak, posisi direkturmu tidak akan bisa dipertahankan. Tolong ada orang mesum. Tolong ada orang mesum. Tolong ada orang mesum. Sepertinya itu suara nyonya. Ayo. Kita lihat. Tolong ada orang mesum. Kenapa Heiwan? Kenapa dia ada di sini? Tidak baik. Aku tidak pakai topeng sekarang. Tidak bisa membiarkan dia melihat wajahku. Aduh. Siaruan-ruan. Apa yang kamu lakukan di sini? Bekerja. Kamu bekerja di sini. Aku sudah mau tanya sejak terakhir kali. Kenapa kamu datang ke tempat seperti ini? Ah. Aku butuh uang. Ada. Beritahu bos bahwa dia memundurkan diri. Baik. Aku bisa menyelesaikannya. Ulang. Kamu tidak punya apa-apa untuk dijelaskan padaku. Bukankah kamu sudah tahu segalanya? Yang ku mau adalah penjelasan. Apa kamu sangat kekurangan uang? Iya. Kalau tidak kekurangan uang, aku juga tidak akan menikah dengan keluarga He. Siaruan-ruan. Apa kamu punya masalah dengan otakmu? Masalah terakhir kali kamu. Dia yang mengendalikan donor jantung nenekku. Tanpanya, nenekku tidak akan bisa hidup. Tapi jangan khawatir. Dia sudah melihat wajahku. Aku akan aman. Kalau kamu juga bisa melihat wajahku, kamu pasti tidak akan bersamaku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak mau bicara. Urusan rumah sakit. Kamu pergi tangani. Dan juga, beritahu semua klub malam di kota. Jangan biarkan siaruan-ruan bekerja lagi. Nona sia. Donor baru sudah ditemukan. Prosedurnya sudah selesai. Operasi bisa dilakukan kapan saja. Bagus sekali. Terima kasih. Huh, benar saja. Setelah ada video, Direktur Zhang tidak berani macam-macam lagi. Tuan Muda, Perlukah memberitahu nona sia bahwa rumah sakit itu diatur oleh Anda? Tidak perlu. Dia sudah mengundurkan diri. Kan, sudah diatur. Tidak akan ada klub malam yang berani menerima nona sia lagi. Sudah beberapa hari. Masih belum menemukan pekerjaan. Nenek masih butuh uang. Halo. Nona sia. Operasi anggota keluargamu bisa dimulai kapan saja. Silahkan datang ke rumah sakit sesegera mungkin. Baiklah. Aku akan segera sampai. Kamu sudah kembali. Hati-hati. Hei Wan. Kamu bisa melihat. Tidak. Aku tidak percaya. Kamu pasti bisa melihat. Aku pikir kamu akan berdiri sendiri. Kamu lihat. Jelek sekali. Kamu benar-benar bisa melihat. Jika kamu mengatakan lebih awal bahwa kamu bisa melihat. Kamu bisa kembali bekerja. Hei Ziyi tidak akan berani sombong di depanmu lagi. Kalau begitu, pikirkan sendiri kenapa. Dasar bodoh. Hah. Kamu bilang siapa bodoh. Aku lapar. Ayo kita makan. Baiklah. Baiklah. Aku akan memasak. Apa kamu sedang mencubitku? Kamu sudah merasakannya. Itu berarti kamu sudah pulih. Dan akan segera sembuh. Dan aku merasa cubitanmu semakin kuat. Sebenarnya aku mencubitmu setiap hari. Hanya saja kamu tidak menyadarinya sebelumnya. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Suasana hatimu hari ini sangat baik. Apa malam ini kamu ada janji? Aku tidak punya. Kalau begitu malam ini ada acara. Apa kamu mau ikut denganku? Kenapa kamu tiba-tiba memanggilku? Ada izin cuti. Hmm. Jika kamu tidak ada yang menemani. Aku bisa dengan terpaksa menemanimu. Kamu lepas topengmu. Tidak apa-apa. Membuatmu malu itu tidak baik. Kenapa bisa membuatku malu? Terima kasih. Ayo pergi. Pak Hei. Oh, Mama. Kasih muka. Ngobrol sebentar ya. Ah. Kalau begitu aku jalan-jalan dulu sendiri ya. Sekretaris baru ya. Itu istriku. Ah. Maaf. Maaf. Gaunnya akan ku ganti. Ganti. Kamu mau ganti pakai apa? Ini merek internasional lo. Level apa pakai baju warna sama kayak aku? Terus kamu mau gimana? Sikapmu itu gimana sih? Datang ke acara kayak gini masih pakai topeng. Ah. Wow. Jelek gitu masih berani keluar. Aku udah bilang aku bakal ganti rugi. Ganti. Kamu mau ganti pakai apa? Kayak gembel gitu. Jual diri juga gak laku. Aku pikir istri Tuan Hengga mungkin sampai gak bisa ganti rugi satu gaun kan. Hei Yuan. Kenapa kamu kesini? Perempuan sialan ini ternyata istri Hei Yuan. Gaunmu akan kami ganti rugi sesuai harga. Ayo pergi. Orang udah hibur kamu juga gak tau diri. Biasanya kamu kan hebat. Aku emang salah juga sih. Memang aku yang nabrak dia. Walaupun begitu. Cuma gara-gara satu gaun. Dia gak seharusnya kayak gitu. Aku kan bisa ganti rugi. Ah hei. Kamu kan kayak Raya. Yaudah. Aku pasti harus kesandung beberapa kali lagi. Kamu pergi sana. Kamu kenapa? Aku nyuruh kamu pergi. Aku. Hentikan aktingmu. Cepat keluar dari keluarga Hei. Aku kenapa? Hei Yuan. Hei Yuan. Hei Yuan. Tuan Ruan. Aktingmu bagus. Gak mau obatin yang gak mau obatin. Nenek ini juga gak perlu ngelayanin kamu. Pergi. Hei Yuan mana? Tuan muda sudah keluar. Oh. Hei Yuan marah pasti ada hubungannya sama pesan kemarin. Sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya. Ada wanita muda mencari anda. Aku akan lihat. Nona Li. Soal gaunnya akan kuganti rugi. Kamu kenapa? Nyonya Hei. Aku salah. Gaunnya juga tidak perlu kau ganti rugi. Kamu sebenarnya kenapa? Nyonya Hei. Anda orang yang berbesar hati. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Kumohon bebaskan keluarga ku. Kamu ngomong apa sih? Terakhir kali karena masalah gaun itu telah menyinggung anda. Hari ini saham keluarga kami sudah anjlok. Bisakah anda meminta Tuan Hei untuk melepaskan keluarga kami sekali ini? Kalau tidak, kami benar-benar akan bangkrut. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Itulah Hei Wan. Dia membelaku. Tidak bisa. Aku harus menemuinya dan bertanya langsung. Aku tidak tahu apa yang Hei Wan lakukan. Kamu pulang saja. Tuan muda. Orang-orang dari keluarga Li masih menunggu. Suruh mereka pergi. Hei Wan. Kau sudah gila. Jelas-jelas tahu dia orang suruhan milnya tua. Tetapi masih saja ingin membelanya. Tidak. Halo. Halo. Aku sedang di kompleks perumahan Green Park. Ah. Halo-halo Ruan-Ruan. Ruan-Ruan. Ada. Cepat cari tahu di mana kompleks perumahan Green Park. Tidak jauh. Lima menit. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Apa yang kau katakan sebelumnya? Apa kau tidak tahu? Apa yang ku katakan? Apa yang ku lakukan? Dasar jelek. Kau juga punya hari ini. Sebenarnya ada apa denganmu. Aku mohon. Lepaskan aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kau menculikku? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku mohon lepaskan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Kenapa? Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon. Hei Wan. Hei Wan. Tolong aku Hei Wan. Hei Wan. Kenapa Hei Wan pergi apa dia masih marah? Dia membelaku dan menyelamatkanku. Aku harus menjelaskan kesalahpahaman ini. Hei Wan. Aku kembali. Ruan-Ruan sudah kembali. Nyonya tua. Kenapa anda kemari? Nyonya tua apa? Kita ini keluarga. Panggil saja nenek. Aku dan Hei Wan sudah menikah. Hei Wan memanggil anda apa? Aku akan memanggil seperti itu. Anak ini. Baru berapa lama? Hubunganmu dengan Hei Wan sudah sebaik ini. Nenek datang mencari Hei Wan. Kan dia belum kembali. Ya. Biar aku buatkan teh untuk kalian. Anak ini. Kakimu terluka. Aku sengaja datang mengunjungimu. Informasinya nyonya tua cepat sekali ya. Kita ini keluarga. Tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Lain kali jangan naik bus lagi. Aku sudah menyiapkan mobil untukmu. Sopirnya juga sudah siap. Tidak apa-apa. Nenek. Sekarang aku masih sekolah. Tidak banyak tempat yang perlu pakai mobil. Kalau butuh. Aku akan minta ke Hei Wan. Hai. Dia juga tidak bisa melihat. Tidak tahu nanti bisa menjagamu dengan baik atau tidak. Tidak apa-apa. Nenek. Terima kasih atas perhatiannya. Ku dengar akhir-akhir ini dia tidak ke rumah sakit untuk diperiksa. Apa benar matanya tidak bisa melihat lagi? Apa benar matanya tidak bisa melihat lagi? Kenapa dia bertanya begitu apa dia menyadari sesuatu? Aku tidak bisa membiarkan dia tahu kalau Hei Wan sudah bisa melihat. Kalau tidak, entah apa lagi yang akan mereka lakukan pada Hei Wan. Anak itu, Hei Wan, benar-benar disayangkan. Aku ini neneknya. Setiap kali memikirkan dia. Masih muda belia tapi sudah tidak bisa melihat. Hatiku merasa tidak enak. Nenek, tenang saja. Gadis tidak tahu diuntung. Aduh, gawat. Hei Wan sudah kembali. Ada apa? Nyonya tua. Tentu saja khawatir dengan kalian. Jadi datang untuk melihat-lihat. Kulihat tubuhmu seperti ini. Sebentar dua sebentar lagi juga tidak akan pulih. Lebih baik banyak istirahat di rumah. Keadaanku baik-baik saja. Besok aku akan kembali bekerja di Hei Corporation. Sekarang kamu tidak bisa melihat. Kakimu juga tidak bisa digerakkan. Bagaimana mau kerja? Kamu bahkan tidak bisa melihat dokumen. Ada bisa membacakannya untukku. Proyek-proyek yang harus ditindaklanjuti juga akan ditindaklanjuti. Bagaimanapun ada adalah orang luar. Lebih baik biarkan Zee. Memang dia tidak punya hubungan darah denganku. Tapi dia jauh lebih aman daripada orang rumah. Hei Wan. Kau orang cacat. Masih saja mempertahankan saham sekecil ini. Apa kau sudah gila karena miskin? Hei Zee. Jaga ucapanmu. Kau tidak punya kemampuan. Sudahlah. Masih mau dibantu oleh orang tua. Kalau aku jadi kamu. Aku sudah bunuh diri dari dulu. Kau. Dengan ketidakmampuanmu seperti ini. Jadilah Satpam saja. Satpam sangat cocok untukmu. Hei. Hubunganmu dengan Hei Wan begitu baik. Hei Wan pasti setuju. Xia Ruan Ruan. Kau pikir kau ini siapa? Benar-benar menganggap dirimu sebagai keluarga Hei. Dia istriku. Menurutmu apa dia keluarga Hei atau bukan? Melampiaskan amarah pada wanita. Kau ini benar-benar tidak berguna. Kau cari mati. Zee. Sebagai keluarga jangan bicara sekasar itu. Nanti ditertawakan orang. Nenek. Hei Wan ingin istirahat. Lebih baik kalian pulang saja. Zee. Ayo pergi. Nenek. Ayo. 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 Kau baik-baik saja. Xia Ruan Ruan. Sebenarnya siapa dirimu yang sebenarnya? Hei Wan. Jangan marah lagi padaku. Meskipun kau marah. Kau tidak boleh mengabaikan kakimu. Kalau hari ini kau tidak dirawat. Kemarin kau juga tidak dirawat. Berarti usahamu selama ini sia-sia. Xia Ruan Ruan. Aku belum pernah melihat orang yang lebih pandai berakting darimu. Aku tidak berakting. Terserah kau percaya atau tidak. Aku benar-benar ingin menyembuhkan kakimu. Jangan marah lagi sama kakimu. Oke. Coba lihat. Apakah jauh lebih fleksibel daripada sebelumnya? Hem. Hei Wan. Hem. Kalau aku melakukan kesalahan. Kamu harus memberitahuku. Kalau kamu tidak bilang apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada. Bohong. Tapi. Terima kasih ya. Tadi kamu kelihatan keren banget. Enggak kok. Itu bukan aku. Cie. Bohong. Oh iya. Kamu sama nenek tua itu ada hubungan apa? Enggak ada hubungan apa-apa. Aku cuma pernah ketemu dia dua kali. Hei Wan. Besok kamu harus ke kantor ya. Kalau gitu. Ada yang bisa aku bantu. Aku butuh asisten pribadi. Maksudmu. Kamu mau aku yang pergi. Tapi aku baru saja dapat pekerjaan siaran langsung menjual barang. Bosnya juga baik. Aku. Orang kepercayaan di sekitarku tidak banyak. Data mudah bocor. Jadi. Kalau gitu aku pergi. Aku bisa koordinasi waktu sama bos. Tunggu aku ya. Aku sudah koordinasi sama bos. Hem. Berikan padaku. Kamu bisa melakukannya. Aku tidak bermaksud begitu. Ganti saja. Terima kasih. Hei Wan. Hei Wan. Ah. Ada apa aku sudah memanggilmu lama sekali. Oh. Waktunya hampir tiba. Ayo kita bersiap-siap pergi. Kenapa wajahmu merah sekali demam ya? Kamu diam. Ngapain kau bawa semua benalu masuk sini? Nyonya Hei. Anda sudah datang. Maaf membuat Anda menunggu lama. Silakan masuk. Ternyata Tuan Hei ya. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Tuan Hei. Kita akan keluarga. Siapa yang jadi keluargamu? Orang-orang keluarga Hei aku kenal semua. Tidak ada kamu. Keluar. Aku menyuruhmu keluar. Siapa itu? Dia adik ipar wakil presiden Hei. Anak ini cukup cepat juga ya. Baru dua hari mengelola perusahaan sudah mengatur keluarganya masuk. Semua proyek yang pernah ditangani Hei Ziyi. Kumpulkan semuanya padaku. Satu jam lagi rapat. Ayo pergi. Hei Wan. Tadi kamu keren banget. Ekspresi mereka malu itu lucu banget. Aduh. Adikku. Hari itu aku bicara tidak dipikir dulu. Jadi, hari ini aku ganti anggur dengan Teng untuk meminta maaf padamu. Ayo. Hei Wan. Kamu ketawa apa? Tidak menertawakan apa-apa. Sok jual mahal. Loh cuma bisa menikahi wanita jelek yang tidak kuinginkan. Seumur hidup hanya bisa. Mengambil barang-barang bekasku saja. Hei Wan. Aku masih bergunakan. Lumayanlah. Kamu tidak bisa bilang yang lebih baik apa. Kenapa diam saja lelah ya? Lelah. Hei Wan. Aku mau tanya sesuatu. Hmm. Aku jelek ya. Tidak jelek. Hei Wan. Beneran tidak merasa aku jelek. Matanya sudah sembuh. Juga sudah bisa berdiri. Saat itu, aku masih bisa berdiri di samping Hei Wan kan. Ada apa? Hmm. Tidak apa-apa. Oh iya. Nenekku hari ini menelponku. Dia bilang ingin aku pulang ke rumah tinggal beberapa lama. Dia kan baru sembuh dari sakit parah. Ingin aku pulang merawatnya. Kamu mau pergi? Ah, pulang merawatnya sebentar. Pulang berapa lama? Aku juga tidak begitu tahu. Kalau keadaannya stabil, aku akan kembali. Terserah kamu. Hei Wan. Beri aku sedikit waktu. Oke. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Cukup baik. Ku dengar kamu sudah menikah. Siapa suaminya? Hei Wan dari keluarga Hei. Jodoh buruk. Anak muda. Tampangnya lumayan ganteng. Cari orang ya. Halo pak. Permisi. Rumah siaruan-ruan ke arah mana ya? Siaruan-ruan. Kamu siapanya dia? Aku suaminya. Suaminya dia sudah menikah. Hem. Orang kota memang berwibawa. Ikuti jalan ke atas saja sampai. Kamu juga berwibawa kok. Sampai jumpa. Hei Wan. Kenapa kalian datang? Tentu saja. Aku membawa dokter untuk memeriksa nenek. Tapi nenek sedang tidur siang. Bagaimana kalau aku mengajak kalian berkeliling? Nanti kita pulang bersama. Boleh. Ayo pergi. Indah. Kan aku sering datang ke sini untuk mengumpulkan herbal. Iya. Bagus. Guru. Ruan-ruan. Hei Wan. Biar aku kenalkan. Ini guruku. Dia yang mengajariku pengobatan. Guru. Izinkan aku memperkenalkan. Ini Hei Wan. Suamiku. Ruan-ruan. Kebetulan kamu ada di sini. Tolong bantu aku memetik tanaman herbal ini. Pergilah. Aku tunggu di sini. Iya. Kamu baik-baik saja. Kei Wan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tempat apa? Aku tidak tahu. Aku belum pernah ke sini. Kamu tahu jalan keluar dari sini. Aku tidak tahu. Coba lihat ada sinyal atau tidak. Tidak ada sinyal. Kita tidak bisa menyalakan api di sini. Kalau tidak orang lain akan melihat kita. Biar aku cari tahu. Bagaimana ini? Hei Wan. Hei Wan. Bangun. Masih tidak ada sinyal. Bagaimana ini tubuhmu panas sekali? Apa kamu kedinginan? Bagaimana ini tidak ada yang menyelamatkan kita? Tolong. Bos. Dengar. Kak, kami di sini. Di mana si ya Ruan-Ruan? Hah? Aku tanya di mana si ya Ruan-Ruan. Nyonya sepertinya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saat di rumah sakit, dia sangat peduli padaku. Kenapa begitu keluar? Bayangannya langsung menghilang. Orang macam apa dia ini? Apalagi yang bisa membuatnya sibuk selain pekerjaannya memilih produk. Mungkin dia sibuk dengan urusan lain. Baiklah. Tuan muda. Apa kau menyadari nada bicaramu akhir-akhir ini? Nada bicaraku kenapa? Terlalu mirip wanita yang sedang kesal. Sebentar lagi dia pulang. Siapkan makanan enak untuknya. Baik. Halo, besok kamu pulang ke rumah. Besok aku tidak bisa pulang. Adikmu ingin bekerja di Hay Corporation. Tolong atur untuknya. Aku tidak punya hak itu. Benda tidak berguna. Kalau adikmu, pasti dia akan membantu keluarga kita. Lalu kenapa dia tidak mau menikah saat itu? Lagi pula. Kalian ini keluarga apa bagiku? Gadis sialan. Untung saja aku tidak membesarkanmu. Kau juga tahu kau tidak membesarkanku. Kau. Ada orang. Mandi dulu. Ini sudah hampir jam sembilan. Kenapa dia belum kembali? Aku akan menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Pipa air toiletnya rusak. Pipa air rusak bisa sampai seperti ini. Bicaralah. Apa kamu bisu? Aku sudah bilang jangan tanya. Jah, jangan ikut campur urusanku. Ada. Selidiki. Baik. Akan saya lakukan. Ada orang. Bos, sudah diselidiki. Seorang petugas kebersihan mengatakan nyonya terkunci di toilet. Airnya juga ulah mereka. Mereka bahkan merekam videonya. Orang kita menemukan seorang murid. Katanya mereka sengaja membocorkan informasi kepada kita. Apa yang harus kulakukan? Kau tahu. Baik. Makhluk kecil. Ditindas juga tidak bilang. Lain kali tidak memberitahuku lagi. Lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Halo. Bagaimana urusannya? Memangnya aku sudah menjanjikanmu. Apa kau sudah berani menantangku? Ku bilang padamu. Jangan menantangku. Kalau tidak. Kalau tidak. Apa yang bisa kau lakukan? Aku sudah bilang padamu. Urusan ini tidak bisa kulakukan. Jangan telepon aku lagi. Sudah ku bilang jangan telepon aku lagi. Ruan-Ruan. Guru. Kapan kita pindah dari rumah keluarga Hei? Jika kamu masih menganggapku gurumu. Dengarkan aku. Sifu. Heiwan dia sangat baik. Apakah kalian salah paham padanya? Jika kamu tidak kembali. Jangan panggil aku Sifu lagi. Sifu. Cantik. Pesta dan saat enam negara sedang berlangsung. Bagaimana? Kenapa semua orang menyulitkanku? Sifu. Kamu mau apa aku mau pulang, lepaskan aku Dia temanku Nona, dimana rumahmu biar kuantar Hem, tampan, kamu benar-benar tampan Kalau kamu sadar dan mengatakan ini, aku akan lebih bahagia Hei Yuan Kamu berengsek Hei Yuan Jangan bilang kalau dia istri baru Hei Yuan Silakan Nona, sudah sampai Hati-hati Hei Yuan Hei Yuan Kenapa istriku bisa bersamamu? Kenapa istriku bisa bersamamu? Hanya kebetulan saja Kebetulan sekali kenapa harus kamu yang ditemuinya Hei Zong, kamu terlalu banyak berpikir Aku dan Nyonya Hei hanya kebetulan bertemu Karena orangnya sudah diantar Aku permisi dulu Hei Yuan, menyebalkan Itu lebih baik daripada pemabuk sepertimu Hei Ziyi Aduh, ku kira siapa? Ternyata kamu Apa yang terjadi di sekolah ruan-ruan apa kau pelakunya? Aku yang melakukannya Memangnya kenapa? Lain kali sebaiknya kamu hati-hati sedikit Jangan ganggu dia lagi Kalau tidak, kamu akan mati mengenaskan Aduh, aku takut sekali Cuma bocah ingusan Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tidak percaya Kan? Ada Kemana kamu semalam? Ke asrama pasca sarjana Apakah mereka menjual alkohol di sana? Sikap macam apa ini? Sikap apa kau pulang diantar pria asing larut malam begini? Aku harus bersikap bagaimana? Aku sudah mengaku salah padamu Aku tidak akan melakukannya lagi Masih berani bilang Lagi Apakah ada kata-kata jujur darimu? Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Aku sudah mengaku salah padamu Apalagi yang kau inginkan Itukah caramu meminta maaf? Hei Yuan Ada Kenapa lagi mereka berdua? Ada Antar aku ke ruang rapat Baik Sebelumnya Hei Yuan selalu memintaku untuk mendorongnya ke ruang rapat Kali ini dia benar-benar marah Baiklah Aku akan membuatkannya secangkir teh Semoga dia bisa tenang setelah melihatnya Wanita itu datang lagi hari ini Dia mengawasinya terlalu ketat Siapa yang tahu? Kalian bilang Apakah Hezong akan mimpi buruk jika tidur dengannya? Tanda lahir itu juga sangat menakutkan Terakhir kali aku melihatnya Aku benar-benar mimpi buruk Nyonya Anda tidak pergi bersama kami Selanjutnya di kantor Tolong panggil aku sekretaris ya Dan juga Sekarang adalah waktu luangku Aku bisa menggunakannya sesukaku HMPH Baik Nyonya Tuan Muda Kita benar-benar tidak pergi bersamanya Bukankah dia sudah bilang sekarang adalah waktu pribadinya? Apa kamu tidak mengerti? Kenapa tertawa keluar? Api membakar tembok kota Ikan di kolam terkena getahnya Apa urusannya denganku? Tuan Muda Tuan Muda Ada apa lagi? Sialin datang Biarkan dia masuk Kakak Ipar Hei Zong Langsung saja Begini Aku akan magang Ku bilang sekali lagi Langsung saja Ku dengar ruang lingkuk bisnis Hei Si Aku juga sudah memberi tahu Kak Ruan-Ruan sebelumnya Tapi dia Ingin masuk perusahaan itu sangat mudah Pergi ke Departemen SDM untuk lulus ujian Maka secara alami akan masuk Jadi Kamu keluar Belok kiri Pergi ke Departemen SDM untuk mendaftar Ada Hei Minta Departemen SDM untuk mengaturnya posisi di cabang perusahaan Hah? Bukankah kamu yang paling benci orang dalam? Kalau aku tidak membukakan pintu belakang untuknya Dia akan mengganggu kakaknya lagi Mengerti? Kemana saja kamu? Bagus Pergi belanja Si Aruan-Ruan Ada apa denganmu sebenarnya? Aku tidak apa-apa Ada apa ini? Jelas-jelas orang yang marah padaku adalah kamu Kamu juga tidak menjelaskan padaku mengapa Kenapa aku? Kamu tidak tahu Apakah kamu menganggapku sebagai suamimu? Bagaimana aku bisa tahu? Pikirkan sendiri Apakah karena aku pergi ke bar? Katakan sesuatu Apakah kamu menyembunyikan banyak hal dariku? Aku menyembunyikan apa darimu? Di sekolah kamu diintimidasi Kenapa tidak memberitahuku? Ayahmu meminta bantuanku Kenapa tidak memberitahuku? Dan botol obat ini Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku sudah cacat Kamu masih ingin membuatku bisu Kan? Ini saat menikah Mereka menyuruhku memasukkannya ke dalam minumanmu Tapi aku menolaknya Kamu harus percaya padaku Kamu tidak percaya padaku Lalu kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Apa gunanya aku memberitahumu? Bagaimana kamu tahu itu tidak berguna kamu bukan aku? Kamu pasti tidak akan Aku percaya Aku percaya kamu tidak akan menyakitiku Benarkah? Kalau begitu kamu juga berjanjilah padaku Satu hal Apa itu? Kembalikan selimut yang kamu bawa keluar siang ini Bagaimana kamu tahu? Aku hanya tahu Lalu bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Kalau begitu aku akan pindah dan tinggal bersamamu Baiklah Padahal sudah tidur bersama begitu lama Kenapa saat bangun pagi ini? Rasanya berbeda Jangan nakal Iya Bangun Hei Wan Kamu harus pergi kerja Bisakah aku tidak pergi bekerja? Tidak bisa Kamu kan bosnya Bangun Oh iya Kemarin ayahmu menelponku Aku sudah mengatur adikmu untuk bekerja di perusahaan lain milikku Dia bilang apa padamu Tidak bilang apa-apa Lain kali ada hal seperti ini Kamu bisa langsung bicara padaku Aku tidak ingin merepotkanmu Kemarin kita bilang apa? Maaf Aku salah Kalau begitu kamu pergi cuci muka dulu Aku akan menelpon mereka Iya Iya Cepat ya Iya Aku sudah mengatur pekerjaan untuk Sialin Huh Tidak becus Masih harus aku yang pergi sendiri Ku bilang padamu Atur posisi yang lebih baik untuk Lingling Tuan Muda Manager Li dari cabang menelpon lagi Katanya Sialin ini baru beberapa hari di perusahaan sudah menyinggung semua orang Aduh Dan kehilangan beberapa kasus besar Membuat perusahaan rugi jutaan iwan Sialin ini kan lulusan universitas ternama Kenapa kemampuannya begitu buruk? Siapa bilang tidak jauh berbeda dengan nyonya? Manager Li sampai mau nangis Bilangnya tidak mampu menanggung Buddha besar ini Menurutmu ini bagaimana? Kamu pergi dulu saja Ah Hei yuan Adikmu orangnya seperti apa? Aku dibesarkan bersama nenekku Jarang berhubungan dengannya Kenapa? Ah Tidak apa-apa Hanya saja aku tidak pernah mendengarmu sering menyebutkan hal-hal di masa lalu Tidak ada yang perlu dibicarakan Sejak kecil ditinggalkan oleh ayah Dibesarkan di rumah nenek Masa kecilnya pasti sangat tidak bahagia Seandainya aku bisa bertemu dengannya lebih awal Kamu terus menatapku Kenapa? Aku hanya berpikir Kalau malam ini kamu tidak ada acara Mau makan malam bersama Jangan-jangan kamu mengajakku kencan Kalau begitu kamu kerja saja Ini pertama kalinya kamu mengajak cewek kencan Sia ruan-ruan Baiklah Baiklah Aku tidak akan bicara lagi Tuan muda Waktunya pulang kerja Mobil sudah siap Ayo pulang Kamu pulang duluan saja Hei Ah Apa aku melakukan kesalahan? Bos memberimu liburan Cepat pergi Hahaha Ternyata kalian berdua mau kencan Kalau begitu aku permisi duluan Ruan-ruan Sebenarnya kamu orang yang baik Aku tahu aku sangat baik Bilang kamu gemuk Kamu malah ngos-ngosan Aku gemuk di mana? Becanda Tapi kamu beneran baik banget Lebih baik dari siapapun Hei Yuan Jika Aku bisa lebih baik Menjadi lebih cantik bagaimana? Orang cantik udah sering aku lihat Mereka semua gak ada yang sebaik kamu Kamu ngomong gitu aku jadi malu Mukaku sampai merah Ayo Jalan pelan-pelan lagi beberapa langkah Kita pulang Kaki Hei Yuan ternyata sembuh Tidak boleh Kalau kaki Hei Yuan sembuh Itu bukan yang untungin siya Ruan-ruan Perempuan jalan itu Ruan-ruan Buatkan aku secangkir teh Ini tehmu Keluar Aduh Manager bilang mau nanterin dokumen Aku denger katanya buat kamu Langsung deh menawarkan diri buat datang Kamu gak enak badannya turun gih Aku tau kenapa kamu lagi bad mood Siapapun yang nikah sama siya Ruan-ruan Istri jelek kayak gitu Pasti moodnya juga bakal jelek kan Pak Hei Perjanjian pernikahan keluarga kita udah ditetapkan sejak lama Siya Ruan-ruan dia mentang-mentang lebih tua dari aku Terus ngincer harta kekayaan keluargamu Maksa banget mau nikah sama kamu Kalau kamu mau Aku bakal ngurusin ayahku Kamu juga gak maukan bawa istri jelek keluar terus diketawain orang Tadi kamu bilang siya Ruan-ruan maksa banget mau nikah sama aku Kamu udah lihat kan Udah lihat juga bagus Lagian kamu juga gak pantas Keluar sana Dengar enggak Aku nyuruh kamu keluar Aku nyuruh kamu keluar Sialin Cabang perusahaan kamu juga gak usah datang lagi Hei Yuan Kamu pantas manggil nama ku ha Kamu masih belum pergikan mau aku suruh orang angkat kamu Jelek banget Menjijikan Dia bahkan gak milih kamu Kamu bahkan gak sebanding sama orang jelek Kamu Siya Ruan-ruan Ngapain Marah ya Aku gak Dia tiba-tiba masuk Kita berdua gak ngapa-ngapain kok Aku tahu Kamu tahu tapi kamu masih marah Aku udah bilang aku gak marah Pembohong Siapa yang bohong bakal aku bilangin Beneran marah nih Apa harus bilang ke Hei Yuan kalau mukaku udah sembuh Hei Yuan mana Katanya Tuan Muda udah balik ke rumah lama Apa dia balik ke rumah lama Gak bisa Aku harus pergi lihat Tapi Tuan Muda bilang Gak usah Aku bakal jelasin ke dia Baiklah Ngapain sih gimana mungkin aku gak khawatir Terakhir kali di rumah lama kejadian kayak gitu Hampir mati keracunan Mereka disana juga gak ngapa-ngapain Bahkan mungkin sengaja ngerjain Kalau kali ini kenapa-napa gimana Hei Yuan Gimanapun juga Ziyi juga kakak kandungmu Sama-sama orang keluarga Hei Dua tahun ini kamu sakit Memang dia yang jagain Gini aja Perusahaan Sementara biar dia yang jagain dulu Kamu istirahat dulu aja deh Hah Keluarga Hei Khan tetap harus jaga muka Mending kamu istirahat aja di rumah Diam Baik Aya Ziyi dua tahun ini kerjanya emang bagus Cuma bikin perusahaan rugi beberapa miliar doang Harga saham turun 47,35% Yer on Yer doang Hei Yuan Kamu ngomong apaan sih Terus ini lagi Ayah Berita gosipnya lah Utang-utang segala macam Bapak lihat aja sekilas Biar ada gambaran Baiklah Aku tahu Aku cuma ngerasa Otak udang Itu juga penyakit yang cukup serius Hei Yuan Kamu cari mati ya Hei Yuan Kamu cari mati ya Perempuan jalan Berani-beraninya kamu nyiram aku Ribut sama cewek napain sih Kurang ajar Lumpuh sama gila Cocok banget Kau pikir kau hebat Biar ku katakan Hei Yuan seratus kali lebih hebat darimu Kau ini apa Berani-beraninya membuat onar di Hay Corporation Aku istrinya Tentu saja aku berani disini Kau cuma beruntung lahir di keluarga kaya Dengan kelakuanmu seperti ini Makan kotoran pun tidak akan kebagian yang hangat Siar Yuan Keluarga Hei bukan tempatmu membuat onar Nyonya tua Aku bicara apa adanya Kalau anda tidak pikun Jangan biarkan dia mengelola Hay Corporation lagi Orang seperti dia Benar-benar seperti mendorong batu kilangan tanpa celana Mempermalukan diri sendiri Sudahlah Yuan Yuan Jangan bicara lagi Kalau kalian masih bersikap seperti ini Maka Hay Corporation ini Akan kuambil alih Masih marah Menurutmu Mereka jelas-jelas tidak punya niat baik Kenapa kamu kembali? Kau tertawa apa? Kau sampai terjatuh begitu keras Aku hanya menertawakanmu Dari mana kau belajar kata-kata itu Aku tidak bisa menahannya Lain kali bicara jangan kasar begitu Tidak perlu repot-repot meladeni mereka Apa kau benar-benar menganggapku kasar? Tidak Bukannya kasar Malah Cukup imut Bohong Bohong Sungguh Sejak kecil Hal seperti ini sudah sering kualami Kau orang pertama yang melindungiku seperti ini Sungguh Aku cuma merasa kau sangat baik Mereka menindasmu seperti itu Aku hanya ingin membelamu Hanya kau yang menganggapku baik Memang kau baik Jika lain kali mereka berani memperlakukanmu seperti itu lagi Panggil aku Aku akan melindungimu Dengar tidak? Ya Aku dengar Sekarang kau punya tenaga Kan? Kau-kau ini kenapa-kenapa tidak sopan begitu? Sopan lalu apa yang sedang kau lakukan tadi Itu juga tidak boleh kau katakan Baiklah Tidak akan kubicarakan Tidak akan Nanti kau keselap Ini semua salahmu semalam Membuatku terlambat kerja Iya Salahku Salahku Semua salahku Terus gimana aku bolehkan kau cuti saja Tidak usah Biar mereka tahu Malu sekali Memangnya apa yang memalukan Biar mereka tahu Siapa tahu malah iri setengah mati padamu Hei Kau ini kenapa kau begitu tidak tahu malu Hei Cepat bangun Iya Aku memang tidak tahu malu Puas Ayo bangun Kerja Tidak tahu malu Kan? Kenapa ada yang sakit? Tidak Kalau begitu lelah ya Aduh Salahmu Aku ganti baju dulu Tuan muda Ada pergerakan baru dari pihak Hei Ziyi Katakan Proyek baru kemarin Ditolak penanganannya oleh sebagian penanggung jawab Dan juga menerima dua surat pengunduran diri dari tingkat atas Mereka semua orang-orang Hei Ziyi Kan? Benar Cuma dia yang bisa memikirkan cara bodoh seperti itu Tidak masalah Biarkan mereka pergi Jadi aku tidak perlu repot-repot mencari alasan untuk memecat mereka Ganti orang untuk menangani proyek itu Hei Ziyi membuka perusahaan baru di luar Mereka semua menyeberang ke pihaknya Nyonya tua kali ini benar-benar habis-habisan Tidak bisa membiarkan beliau keluar uang sendiri Kan? Kalau begitu Kita Memancing ikan besar Menangkap ikan besar Dengar kabar tidak Perusahaan baru Wakil Direktur Hei sudah dua kali lipat lebih besar Banyak petinggi sebelumnya sudah pindah ke sana Gajinya dua kali lipat Itu masih perlu ditanyakan Lihat saja harga saham perusahaan kita Sudah tahu Mereka semua bilang Bilang-bilang apa Katanya perusahaan baru itu akan segera menggantikan kita Lagi pula Wakil Direktur Hei yang paling disukai keluarga untuk jadi penerus Hei Wan Sebenarnya apa yang Hei Ziyi rencanakan? Banyak orang mengundurkan diri dari perusahaan hari ini Bagaimana ini? Tidak apa-apa Tenang saja Aku tahu segalanya Tapi harga saham perusahaan hari ini Tenang saja Benar-benar tidak apa-apa Ini di kantor Nanti ada yang lihat Tidak ada orang Aku tidak di sini Dikabarkan saham Hei Grup Anjlo Situasi internal grup masih belum jelas Krisis Hei kali ini membuat banyak orang kehilangan kepercayaan Banyak orang ramai-ramai menjual saham Hei Wan Aku lihat kali ini kau pakai apa untuk melawan aku Huh Halo Apa bagaimana bisa rantai modal terputus? Aku tidak peduli Kau cari cara untuk menyelesaikan masalah ini untukku Masuk Tuan Hei Proyek di utara kota sudah dihentikan Pihak lawan menolak kerjasama dengan kita Kenapa? Pihak lawan tidak mengatakannya secara eksplisit Tapi sikapnya sangat tegas Tidak memberi kita ruang untuk bermanufa Dan juga Masih ada kabar buruk apalagi Katakan sekaligus Dan juga Polisi sudah naik ke atas Hei Wan Hei Wan Hei Wan mana? Hei Wan aku tidak Hei Wan aku tidak tahu Ah Ah serahkan dia Hentikan Kalau kau tidak mau minum anggur denda Jangan salahkan aku Hei Wan Hei Wan Kau keparat Tunggu saja Ini belum selesai Kau tunggu saja kalian ingat baik-baik Kamu bilang Apa kau bodoh peduli amat sama orang gila itu? Dia memaki-maki dengan kata-kata yang sangat kasar Kalau orang lain dengarkan tidak enak Kamu tahu mereka siapa? Mereka jauh lebih pintar darimu Tahu kemana arah angin bertiuk Lain kali bertemu orang seperti itu Menghindarlah sejauh mungkin Ah Tahu Lalu kapan kamu akan mengusir mereka malu sekali? Baiklah Lain kali mereka datang aku akan mengusir mereka Hem Sayang sekali anggurku yang enak Tadinya aku ingin merayakannya bersamamu Kamu mau minum anggur? Aku suruh orang ambil di gudang anggur Kan beres Sudahlah Semuanya sudah dirusak olehnya Aku sudah tidak mood lagi Lain kali saja Oke Kalau begitu kita makan dulu ya Hem Kamu sedang melihat apa? Oh Aku sedang berpikir Tadi begitu mudah melepaskannya Apa itu terlalu murah untuknya? Kalau tidak begitu Lalu bagaimana? Dia sudah tua Lagi pula dia perempuan Masa kamu benar-benar memukulnya? Kamu kemari sebentar Ngapain? Tanda lahir ini Apa sudah ada sejak kecil? Hem Kenapa tanda lahir ini saat disentuh terasa aneh? Sepertinya bukan kulit asli Aduh Sudahlah Sudahlah Bukankah ini sudah kamu ketahui sebelumnya? Oh Maaf Aku tidak bermaksud apa-apa Sudahlah Cepat makan Tadi aku malu Sikapku tadi tidak baik Tidak apa-apa Kamu tidak marah padaku Aku sudah berterima kasih Aku juga tidak sengaja Tapi ruan-ruan Kamu seharusnya lebih percaya padaku Aku kelihatannya Seharusnya tidak set dangkal yang kamu pikirkan Tapi semua pria di dunia ini kan hanya menyukai penampilan luar saja Aku berbeda dari mereka Percayalah padaku Cepat makan Katakan saja Ada urusan apa mencarimu Kau kenapa? Kenapa aku dipecat? Apa kau sudah bilang apa-apa pada heiwan? Wajah jelek Hati juga hitam Aku tidak tahu Kau dipecat Dalam hatimu lebih tahu daripada aku Kan? Ada apa yang perlu ditanyakan? Bukankah karena kau tidak berguna? Dikira kau di keluarga hei bisa jadi apa? Orang-orang tidak peduli padamu Tahu begitu Lebih baik lin-lin saja yang dinikahkan ke keluarga hei Kau ini barang merugikan Waktu aku menikah dengan keluarga hei Itu karena kalian yang memohon padaku untuk menikah Kau berani bicara seperti itu padaku Kau anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih Kalau aku memang tidak tahu berterima kasih Maka jangan minta aku melakukan apapun di kemudian hari Kau mau memberontak ya? Halo Maaf Sepertinya aku membuatmu takut Kamu Terakhir kali di bar Aku yang mengantarmu pulang Oh Aku ingat sekarang Terima kasih banyak waktu itu Syukurlah kau ada di sana Aku masih merasa sedikit merepotkanmu Sama-sama Aku langsung mengenalimu tadi Namaku Bai Tianheng Senang bertemu denganmu Namaku Xia Ruan Ruan Kalau tidak ada hal lain Aku pergi dulu Hei Tunggu Aku masih ada urusan Urusan apa? Itu Bolehkah aku mentraktirmu makan? Hei Terakhir kali aku membantumu Bukankah seharusnya kau mentraktirmu makan untuk berterima kasih? Terakhir kali Hei Yuan Kalau begitu Aku akan meminta maaf atas namanya Aku yang mentraktirmu makan Ayo Mama Cepat cari cara untuk mengeluarkan aku dari sini Mama sedang memikirkan caranya Bersabarlah sedikit lagi Mama sebelumnya pergi menemui Hei Yuan Dia Dia serigala berbulu domba Bukannya kamu sendiri yang menemuinya Kenapa kamu menemuinya? Dia ingin aku mati di sini Pergilah memohon pada ayah Pergilah memohon pada nenek Aku benar-benar tidak tahan lagi berada di sini sedetik pun Baiklah Baiklah Jangan khawatir Mama akan mencari jalan Pasti akan segera mengeluarkanmu dari sini Waktu bicara habis Bolehkah aku memanggilmu Yuan Yuan? Yuan Yuan Jadi begitu Meskipun agak lancang Tapi aku ingin memberitahumu Kamu benar-benar cantik Kamu-kamu bercanda Kan? Tentu saja tidak Kecantikan sejati ada di tulang Bukan di kulit Lihat Struktur tulangmu sangat bagus Jangan salah paham Aku bukan orang mesum Aku dokter Kamu-kamu dokter Ya Aku juga belajar kedokteran Sekarang aku mahasiswa pasca sarjana Kamu juga belajar kedokteran Hmm Kalau begitu Kuharap Baik Tian Heng Kenapa di mana-mana ada kamu? Sepertinya itu Yuan nya Apa perlu menyapa? Tidak usah Ah Pulang Kamu Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kamu pergi kemana hari ini? Aku pulang ke keluarga sia hari ini Hei Aku kasih tau ya Hei Jangan pergi dulu Kamu sudah makan Belum kelihatannya kamu makan dengan gembira ya Sebenarnya ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa Kamu Anakku Kamu menderita Mama kenapa baru datang menjemputku sekarang? Ayahmu sangat marah kali ini Mama sudah memikirkan banyak cara untuk bisa menebusmu Ayo pulang dengan Mama Mandi dan bersihkan diri Mama Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Tuan Muda Ku dengar Ku dengar Hei Ziyi sudah dibebaskan Itu hanya masalah waktu Ibu kandungnya yang baik itu tidak akan membiarkannya menderita Ini dokumen yang kamu minta aku fotokopi Kamu mau taruh di mana ya? Taruh di situ Kenapa harus dilempar? Aneh sekali Kamu bilang siapa aneh? HMPH Kamu keluar dulu Besok aku ada urusan Nanti kamu antar aku pulang ya Baik Ziyi Apa kau sudah mengatur semuanya? Apakah ini terlalu terburu-buru? Tenang saja Semuanya sudah diatur Aku tidak percaya nyawa Heiwan masih besar kali ini Aku masih berpikir Ini bukan pertama kalinya Hei R. Sao seharusnya sudah terbiasa dengan kejadian mendadak seperti ini Apalagi kakinya Bagaimana lumpuh? Kamu juga tahu Ya Aku tidak ingin melihat wajah bajingan itu lagi Mama tenang saja Aku pasti akan melindungimu mulai sekarang Tuan muda Apakah Anda bertengkar dengan nyonya? Tidak Tidak Kalau begitu kenapa nyonya tidak ikut? Urus saja urusanmu sendiri Kerjakan urusanmu sendiri Aku mempekerjakanmu untuk bergosip Tuan muda Hati-hati Kumohon Dokter Tolong selamatkan suamiku Dia sekarat Kumohon Hei Ruan Hei Ruan Jangan sampai terjadi sesuatu padamu Hei Ruan Halo Tenang saja Kami akan segera mengoperasinya Ah Kumohon Dokter Anda harus menyelamatkannya Anda harus menyelamatkannya Ada Apa yang sebenarnya terjadi bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan seperti ini? Kenapa dia bisa mengalami kecelakaan seperti ini kali ini? Ada apa? Jika ini terjadi pada orang lain Mungkin itu kecelakaan Tapi terjadi pada Tuan Muda Itu sulit dikatakan Mungkinkah-mungkinkah orang-orang keluarga Hei Kita bicarakan semuanya setelah Tuan Muda bangun Nyonya Anda juga harus menjaga diri Anda sendiri Untungnya Setelah kecelakaan terakhir kali Tuan Muda telah memodifikasi mobilnya Meningkatkan ketahanan tekanannya Kalau tidak Dengan tabrakan sehebat ini Dia bisa saja meninggal kapan saja Dokter Bagaimana keadaannya Bagaimana keadaannya Operasinya berjalan lancar Pasien untuk sementara keluar dari bahaya Namun Kita masih harus menunggu dia sadar untuk memastikannya Keluar dari bahaya Nyonya Lebih baik Anda pulang dan istirahat Aku akan menjaganya di sini Tidak apa-apa Kamu pulang dan istirahat dulu Besok kamu masih harus ke kantor Biar aku yang menjaganya Baiklah Nyonya Hei Yuan Beberapa hari ini Aku benar-benar sangat khawatir tentangmu Aku menyadari Kamu benar-benar orang yang sangat penting bagiku Bangunlah Oke Oh Sudah menjaganya selama beberapa hari Ya Kenapa wajahmu pucat sekali HMPH Hei Yuan belum bangun Aduh Hei Xi baru saja bangkit Dan terjadi hal sebesar ini Awalnya aku tidak mau ikut campur Siapa suruh aku berhati malaikat Ah Aku akan mengambil alih perusahaan untuknya Jangan mimpi Bagaimana kamu tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk Hah Kalau saja dia tidak seperti ini sekarang Aku tidak akan repot-repot mengurusinya Ku beritahu padamu Sebelum Hei Yuan bangun Tak seorang pun dari kalian boleh ikut campur dalam urusan perusahaan Bukankah aku kakak kandungnya kita semua keluarga Untuk apa membedakannya dengan jelas Keluarga Lalu kenapa kalian baru datang sekarang Hei Yuan baru saja kecelakaan Kalian sudah datang untuk memperabutkan kekuasaan Sepertinya ini ada hubungannya dengan kalian Omong kosong apa yang kau katakan Hah Kami semua bermaksud baik Musang memberi hormat pada ayam Ku beritahu kalian Bahkan jika Hei Yuan tidak bangun Aku tidak akan memberikan kalian satupun saham Kata-katamu tidak berarti apa-apa Berisik apa Baru saja masuk Sudah melihat kalian bertengkar Ini rumah sakit Memalukan Bukankah ini demi putra kami Kita bicarakan semuanya setelah Hei Yuan bangun Ruan 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 Maaf merepotkanmu untuk menjaganya selama waktu ini Aku akan menjaganya dengan baik Kalian berdua tidak pergi Apa ini? Nutrisi Nutrisi apa? Kubilangpun kamu tidak akan mengerti Kenapa orang ini sangat aneh? Bagaimana keadaannya sekarang? Kondisinya sekarang sangat baik Tanpa aku Dia mungkin sudah bangun Hei Yuan Bocah itu Benar-benar beruntung Benci rasanya tidak bisa menghabisinya sekarang Hei Tuan Hei Aku tidak mendengar apapun tentang ini Lagi pula aku tidak bisa membantumu Tenang saja Aku tidak akan membiarkanmu membunuh siapapun Ah Tapi Kalau kamu bisa membuatnya sadar beberapa hari lagi Baiklah Kalau begitu kalian usahakan secepatnya Kamu mau ngapain tenang dulu Keluarkan Keluarkan apa? Pura-pura bodoh Ya Ini apa? Nutrisi 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 Tuan Hei Aku pasti akan membangunkannya Bangunkan Dengan dia di sini Dia tidak akan pernah bangun Nyonya Dokter tadi adalah dokter terbaik di kota ini Anda tenang saja Tuan Muda akan segera pulih Lebih baik tetap berhati-hati Tuan Muda ada aku di sini Anda istirahat dulu di samping Nyonya Tuan Muda sebentar lagi bangun Kalau Anda pingsan lagi Aku tidak tahu harus bagaimana Kamu istirahat dulu Kalau begitu aku istirahat di kamar sebelah dulu Tuan Muda Tuan Muda Anda sudah bangun Iya Aku sudah tidur berapa lama? Kali ini berkat Nyonya Kalau bukan dia yang menemukan Hei Ziyi berkolusi dengan dokter Tidak membiarkanmu bangun Kamu masih tertidur sekarang Dia di mana? Dia pergi istirahat di samping Baiklah Aku akan menemuinya nanti Air Air Ah Hei Wan Kamu sudah bangun Aku tidak sedang bermimpi Kan? Bukan mimpi Cepat minum Aku benar-benar tidak bermimpi Benar-benar tidak Dua hari ini kamu sudah bekerja keras Kamu masih tahu aku bekerja keras Kamu masih tahu aku Huh 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 Aku salah Aku salah Jangan marah lagi Jangan marah lagi Aku salah Kamu pernah berpikir Kalau kamu kenapa-napa Aku harus bagaimana Tenang saja Lain kali tidak akan terjadi lagi Terserah kamu Besok aku akan membelikanmu asuransi kecelakaan Kalau kamu kenapa-napa lagi Aku tidak akan peduli lagi Aku akan bawa uangnya dan kabur Beli 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 yang paling mahal Kamu Huh Kamu baik-baik saja kan sakit tidak Maaf Kamu pegang saja Aku tidak apa-apa Bagaimana apakah itu denyut nadi kehamilan? Ah Itu denyut nadi kehamilan kembar Kalau begitu pas sekali Kamu lahirkan anak kembar untukku Istirahat sebentar Jangan terlalu lelah Nanti saja belajar jalan Aku dengarkan kamu Kenapa kamu belakangan ini tidak pergi ke kantor Aku menemanimu lebih banyak Tidak baik Kalau begitu aku pergi melihat sub obat dulu Tuan muda Seperti yang anda duga Heziyi sudah kembali ke Hegru Kalau begitu biarkan dia melompat-lompat dua hari lagi Lalu pesta ulang tahun nyonya tua Aku akan hadir Di hari penting masih datang terlambat Semakin tidak tahu aturan Nenek Pasti Heiyuan juga tidak sengaja Lagi pula dia baru saja sembuh dari penyakit parah Sudahlah Diam Ziyi Beberapa hari ini diperusahaan bagaimana rasanya Aku hanya general manager Tidak banyak keputusan yang kubuat Dua proyek yang sebelumnya tidak berhasil dinegosiasikan Heiyuan Sudah kutangani Masalah lain juga sudah ditangani dengan sangat baik Baru beberapa hari bekerja di perusahaan Dia sudah membuat kemajuan yang pesat Sangat cakep Aku sangat adil Ziyi sangat cakep Dia pantas menjadi CEO Nenek Kesehatan Heiyuan tidak baik Ditambah lagi dia baru saja terluka parah Aku rasa perusahaan ini harus diserahkan pada orang yang lebih cakep Orang yang lebih cakep maksudmu Kau Masih lebih baik daripada orang cacat Tidak perlu khawatir suatu hari nanti mati karena terjatuh di jalan Jangan mengira ada orang yang melindungimu Kau bisa seenaknya saja setiap hari Heiyuan Kau bisa berdiri Aku bukan hanya bisa berdiri Aku juga bisa jalan Aku tidak hanya bisa jalan Tapi aku juga bisa melihatmu Aku juga ingin selangkah demi selangkah berjalan ke Hei Si yang paling kamu pedulikan Nggak mungkin Kamu nggak mungkin bisa berdiri Heiyuan Kapan kamu bisa berdiri Kenapa nggak bilang sama aku Kalau Heiyuan udah bilang Kenapa bisa terjadi kecelakaan ini Kamu ngomong apa sih Dia kecelakaan Siapa yang bisa disalahin Acara makan keluarga yang baik-baik aja Kenapa harus dibikin ribut gini Aku ada bilang siapa Huh Kamu sensitif banget sih Jangan-jangan kamu Jangan-jangan kamu merasa bersalah Aku merasa bersalah apa Kamu Dia bisa berdiri lagi Terus kenapa Sebelumnya kan hampir bikin Hei Si bangkrut Kalau bukan gara-gara kamu persaingan nggak sehat Gimana bisa hampir bikin Hei Si bangkrut Oh iya Aku ingat Kamu bukannya harusnya di penjara Hah Oh Nggak papa Aku bisa nuntut kamu lagi Hei Yuan Kamu sebenarnya mau ngapain sih Masih mau masukin kakakmu ke penjara lagi Anak durhaka Ibu Udah cukup Kamu masih mihak anak haram ini Si dia baru aja Diam Jangan kira kalian ngelakuin apa aku nggak tahu Pas banget Hari ini semuanya ada di sini Yaudah Aku bakal jelasin semuanya Hei Si Kalau kamu masih mau tetap di Hei Si Mulai dari bawah lagi buat aku Kasih lihat hasil kerjamu ke aku Hari ini aku resmi mengumumkan Hei Yuan Sebagai C.E.O. Hei Si Gru Ayah Aku nggak setuju Aku anak kandung ayah sama ibu Dia cuma anak haram Ibu yang baik hati sering punya anak yang nakal Anak sialan ini semua gara-gara kamu manjain dia Makasih Ayah Kita pergi Jangan sedih lagi Yang dimarahin kan aku Bukan kamu Mereka dasar apa ngelakuin gitu ke kamu Hei Si Bajingan itu Mereka buta ya Tiap kali ke rumah lama kamu nggak pernah seneng Lain kali aku nggak ngajak kamu lagi Nggak bisa Kalau mereka bully kamu gimana Kalau gitu Kita berdua nggak usah pergi Hem Gitu deh Mau hujan nih Duduk di sana yuk Oke Eh Kamu capek nggak Udah lama nggak jalan sejauh ini Rasanya enak banget bisa nginjek tanah lagi Berarti mulai sekarang kamu bisa jalan sendiri Semua ini berkat kamu Hei Yuan Kamu bilang deh Kita berdua sesederhana ini Kenapa dunia ini serumit ini Kamu tahu kenapa aku suka sama kamu Karena kamu sederhana Aku angkat telepon dulu Halo Sekarang kamu segera kembali ke sini Sifu Kenapa aku harus ninggalin Hei Yuan Kamu nggak usah mikirin banyak hal Kalau kamu nggak balik Mulai sekarang jangan panggil aku Sifu lagi Kamu nggak bisa Ruan Ruan Kenapa Nggak papa Beberapa hari yang lalu aku kelewatan ujian Besok harus ngurus surat-surat tambahan Beneran nggak papa Hmm Oke deh Kita cepetan balik yuk Oke Ayo Ruan Ruan Kebetulan banget ya Kok kamu disini Aku lagi bosan Jalan-jalan aja Kamu Aku juga bosan Kalau gitu Kalau gitu Kalau gitu Semoga kita Sama-sama bosan Haha Sama-sama bosan Hei Yuan Kamu lagi ngapain Wah Ini cantik banget Ini satu-satunya barang yang ibu tinggalkan untukku Sejak aku kecil Dia selalu menemaniku Ku berikan padamu Benarkah Kau memberiku sesuatu yang begitu berharga Kamulah hal yang paling berharga untukku Aku pasti akan menjaganya dengan baik Kalau begitu aku akan menyimpannya dengan baik Tunggu sebentar ya Aku lapar Buatkan aku makan Gih Baiklah Hei Yuan Kau kenapa? Apa dia berulah lagi? Hei Yuan Katakan padaku Ada apa sebenarnya? Ruan Ruan Kau menyukaiku Apa? Aku tanya Apa kau menyukaiku? Untuk apa kau menanyakan hal ini? Jawab aku Kenapa kau marah-marah? Kau bertanya seperti ini Apa aku tidak boleh balik bertanya? Pertanyaan ini sangat penting bagiku Jawab aku Kita sudah menikah selama ini Banyak hal yang terjadi begitu saja Tapi hari ini aku tiba-tiba menyadari Kita sepertinya melewatkan langkah yang paling penting Apa kau tidak tahu apa aku menyukaimu atau tidak? Kalau aku tidak menyukaimu Kenapa aku melakukan begitu banyak hal untukmu? Aku bahkan menentang guruku Menentang apa? Tidak ada Hei Yuan Aku menyukaimu Aku sungguh-sungguh menyukaimu Aku juga menyukaimu HMPH Benar-benar seperti yang digosipkan Moodnya berubah-ubah Cari masalah saja Mungkin aku kurang merasa aman Hei Yuan CEO kita Bisa merasa tidak aman juga Kau tidak butuh uang Sangat mandiri pula Bagaimana kalau kau meninggalkanku? Aku sudah bilang kalau aku menyukaimu Seumur hidup aku tidak akan lari Kalau kau berani lari Akanku tangkap kau kembali Hmm Ruan-Ruan Aku datang ke kota Tinggal di dekat rumah sakit kota Besok kau datanglah menemuiku Guru Kenapa guru datang tidak memberitahuku dulu? Ruan-Ruan Apa kau masih belum putus dengan Hei Yuan? Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa Hei Yuan mengganggumu? Tidak Dia memperlakukanku dengan baik Siar Ruan-Ruan Sudah berapa kali kukatakan padamu Jangan berhubungan lagi dengan keluarga Hei Kenapa kau tidak mendengarkan sama sekali? Ayo ikut aku pulang Kau hamil Apa? Siar Ruan-Ruan Kau sengaja ingin membuatku mati Ya Kau harus segera putus dengannya Aku hamil mana mungkin aku tidak tahu Aku harus menelpon Hei Yuan Sampai sekarang kau masih memikirkannya Sungguh keras hati Ayo ikut aku pulang Tuan Muda Pihak sekolah menghubungi Nyonya tidak masuk sekolah Keluarga juga sudah bertanya Dia keluar rumah sejak pagi Lalu dia bisa kemana? Kau yakin bukan perbuatan Nyonya Tua? Bukan Nyonya Tua dan Hei Ziyi selalu kuawasi dengan ketat Bagus Direktur Hei Kenapa Anda kemari? Apa Ruan-Ruan melakukan kesalahan yang membuat Anda marah? Kalau ada masalah Silahkan katakan Saya pasti akan memberinya pelajaran Apa Ruan-Ruan sudah kembali? Dia kabur dari rumah Kulihat Anda ini Anak sendiri tidak tahu Bukankah Ruan-Ruan selalu susah diatur? Maklumlah Orang dari kota kecil Mana bisa dibandingkan dengan Lin-Lin putriku? Tapi jadi ibu tiri itu susah Dia selalu memasang wajah masam padaku Tidak seperti putriku Penurut dan pengertian Lin-Lin putriku Kalau dia tahu dinikahkan dengan Direktur Hei Pria muda berbakat seperti itu Aku pasti tidak akan membiarkan Ruan-Ruan yang pergi Hem Gadis tidak berguna itu Kenapa Ruan-Ruan dibilang tidak berguna? Dia dibesarkan oleh neneknya di desa seperti anak desa pada umumnya Lalu menurut Direktur Hei Siapa yang pantas untukku? Tentu saja Lin-Lin putriku Masih muda dan cantik Kalian harus sering-sering bertemu Aku juga sedang memikirkan itu Membiarkan kalian anak muda lebih sering bergaul Biarkan Lin-Lin membujur Ruan-Ruan Ngomong-ngomong Tuan Hei dan Lin-Lin dari keluarga kami Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman Karena sudah datang Mari makan bersama Tunggu Lin-Lin pulang Akan dijelaskan sekaligus Tidak perlu Sialin orang seperti apa? Aku tahu betul Tuan Hei Anda pernah bertemu Lin-Lin dari keluarga kami? Aku melihat wajah Ruan-Ruan baru Membiarkan Sialin masuk ke perusahaan kami Dia tidak hanya buruk dalam kemampuan bisnis Bahkan hubungan interpersonal yang paling mendasar pun tidak bisa diatangani Apalagi sampai lari ke kantorku merayu kakak ipar Anak perempuan sebaik ini Anda simpan saja sendiri Memperkenalkan kepada orang lain Ah Bagaimana? Tuan Muda Apakah sudah menemukan kabar Ruan-Ruan? Ditemukan banyak kendaraan mencurigakan di Jalan Raya Nasional Tapi kami masih memeriksanya Apakah informasi kendaraan sudah diperiksa? Kendaraannya sewaan Kalau begitu Cepatlah sedikit Ruan-Ruan Kau sebenarnya ada di mana? Aku ternyata punya anak Kenapa aku begitu ceroboh? Sama sekali tidak menyadarinya Kalau Hei Yuan tahu Apa dia akan sangat senang ya? Ruan-Ruan 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 Kamu sedang memikirkan apa? Sudah kupanggil beberapa kali Kenapa tidak ada reaksi? Tidak ada apa-apa Apa sedang memikirkan pria itu? Kenapa kau begitu tidak berguna? Guru Aku sungguh-sungguh menyukai Hei Yuan Hei Yuan punya kebaikan apa sampai bisa kau sukai? Dia orang yang sangat baik Orang baik belum tentu cocok untukmu Rasa suka di masa muda jika dibandingkan dengan kehidupan yang panjang Sama sekali tidak berarti Apalagi kau menyukainya Apa dia menyukaimu? Guru Apa kau pernah menyukai seseorang? Jika kau menyukainya Kau akan bisa merasakan bahwa dia juga menyukaimu Pokoknya aku tidak bisa membiarkanmu terjun ke dalam lubang api Guru Jangan-jangan kau dan keluarga Hei Jangan sebutkan keluarga Hei padaku Guru Aku harus mencari tahu kenapa guru begitu membenci keluarga Hei Dengan begitu aku baru bisa meyakinkannya untuk menyetujui aku dan Hei Yuan bersama Bos Ketemu Ketemu di mana? Kami menemukan bahwa guru Nyonya punya rumah di pinggiran kota Mereka hari ini bertemu di depan rumah sakit Juga terekam CCTV Sekarang pergi melihat-lihat Aku Siaruan-ruan Apa kau harus keras kepala seperti ini? Aku menyukainya Tanpa dia aku akan mati Kau pikir anak orang kaya seperti dia akan mencintaimu seumur hidup Dia akan Aku percaya padanya Kau Apa kau benar-benar tidak bisa hidup tanpanya? Ya Aku tidak bisa hidup tanpanya Nanti kalau kau dibuang Jangan cari aku Aku tidak akan peduli padamu lagi Guru Kau adalah orang terbaik di dunia ini untukku selain nenek Aku akan kembali Ah Hei Yuan Kenapa kau disini? Aku sangat merindukanmu Aku juga sangat merindukanmu Huh Kenapa kau tidak bilang apa-apa lalu lari kesini? Oh Guruku membawaku kesini untuk bermain Seumur hidupmu kau tidak boleh meninggalkanku Dengar tidak? Janji kelingking Kalau begitu kau juga berjanji padaku Lain kali tidak boleh begini lagi Hmm Ayo Aku sudah membuatkan makanan enak untukmu Cepat pulang Hmm Aduh Hari ini makan sampai kenyang sekali Kau makan sebanyak itu Mana mungkin tidak kenyang Aku pijat perutmu ya Sekarang tidak boleh memijat perut Kenapa? Hei Yuan Apa kau suka anak kecil? Anak kecil Apa kau mau punya anak dari kita? Kau ingin punya anak Kan? Aku sedang bicara serius padamu Sebenarnya menurutku usia kamu sekarang masih terbilang muda Lagi pula Urusan keluarga Hei cukup banyak Jadi Untuk urusan anak Kita tidak perlu terburu-buru HMPH Tidur di luar sana Ada apa lagi ini? Sudah tidak marah Kan? Aku tidak marah Kok? Tidak marah tapi malah mengusirku HMPH Dilihat saja sudah tahu kamu tidak senang Jangan cemberut lagi Sia Ruan Ruan Aku beritahu kau Jangan mengira bahwa menikah dengan Hei Yuan membuatmu lebih tinggi daripada yang lain Tidak lebih dari menunggangi pria untuk naik ke atas Sia Lin Aku tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain Itu karena kau tidak pernah memandang orang lain dengan setara Kau ini apa? Berani-beraninya memintaku untuk menghargaimu Ku bilang padamu Jangan mengira menikah dengan Hei Yuan membuatmu bisa memanfaatkan dan menyingkirkan orang lain seenaknya Kalau kau tidak peduli dengan biaya pengobatan nenekmu Silahkan berbuat sesukamu Pagi-pagi begini kau sudah bertingkah apa? Ku bilang ya Aku paling benci orang munafik sepertimu Pergi mengadu pada Hei Yuan Sekarang masih pura-pura tidak bersalah di sini Kenapa kau dipecat? Aku tidak mau banyak bicara Soal mengadu Aku lebih tidak melakukannya Jangan asal bicara sembarangan di sini Kau ayam kampung Beraninya bicara seperti itu padaku Kau dipecat itu karena aku yang mengaturnya Dan semua yang kukatakan di rumahmu waktu itu Benar atau tidak? Kau tahu sendiri di dalam hatimu Jangan paksa aku untuk merilis rekaman CCTV-nya Hei Yuan Dan jangan telepon istriku lagi Kalau tidak Lain kali tidak hanya dipecat saja Halo ada apa ini? Kenapa nenek sampai jatuh kali ini? Ruan-ruan Aku benar-benar tidak tahu Saat itu aku sedang tidak di kamarnya Dan di lantai kamar mandi juga ada bekas air Aku mengerti Nenek bilang padaku Kalau kau merawatnya dengan baik Aku benar-benar minta maaf Kalau tidak ada hal lain Aku tutup dulu ya Hei Yuan Menurutmu Kenapa nenek bisa sampai jatuh? Apa mungkin ada yang sengaja? Tenang dulu Kita ke rumah sakit untuk melihat kondisi nenek dulu Tenang dulu Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan nenek Pasti Aku teringat seseorang Aku akan menghubunginya Halo, guru Hanya kau yang bisa menyelamatkan nenekku sekarang Bisa Tapi kau harus menjanjikanku satu hal Apa itu? Jika nenekmu sudah siuman Kau harus ikut denganku Jika kau mau aku membantumu Kau harus menyetujui syaratku Baiklah Aku janji Guru Tenang saja Operasi nenek berjalan lancar Dan sekarang keadaannya sudah stabil Terima kasih Aku tidak menyangka rumah sakit ini milik keluargamu Sama-sama Ini sudah tugasku Kali ini berkat kau dan guru Kalau tidak keberatan Bagaimana kalau kita makan siang bersama Pertama Aku bukan gurumu Margaku Kau bisa memanggilku nyonya Kedua Seumur hidupku Aku tidak akan pernah makan bersama keluarga Kecuali makan malam pemakaman Guru Kalau begitu Silakan kerjakan urusanmu Hei Wan Maafkan aku Aku tidak tahu kalau guru Tidak apa-apa Aku mengerti Aku hanya tidak mengerti kenapa dia sangat membenciku Dia tidak Sudahlah Aku akan bertanya padanya sendiri Ayo pergi Hei Wan Apa kau tahu Di dunia ini hanya ada tiga orang yang paling penting Guru Nenek Dan kamu Ruan-ruan Kemarilah sebentar Guru Jangan lupakan janjimu pada guru Gurumu bilang apa padamu Tidak ada apa-apa Hei Wan Aku ingin memberitahumu sesuatu Apa itu Aku mungkin harus kembali ke kampung halaman untuk sementara waktu Maksudmu Kau ingin meninggalkanku Bukan Maksudku Aku akan kembali ke kampung halaman dan tinggal dengan nenek untuk sementara waktu Ruan-ruan Kamu tahu apa yang paling ku benci darimu Yang paling ku benci adalah kau di satu sisi mengatakan bahwa kita adalah orang terdekat Di sisi lain menyembunyikan semuanya dariku Tidak sedikitpun mempercayaiku Bukan seperti yang kamu pikirkan Lebih baik kamu pikirkan baik-baik sebelum memberitahuku Apakah kamu pikir aku akan tinggal di sini Menunggu wanita yang tidak mempercayaiku Hei Wan Nyonya Bai Bolehkah saya bicara dengan anda sebentar Nyonya Bai Pertama-tama Saya ingin mengucapkan terima kasih Karena telah menyelamatkan nenek dan Ruan-ruan Hei Zong mencariku pasti bukan hanya untuk berterima kasih Kan Kalau begitu Aku akan langsung saja Ruan-ruan sekarang adalah istriku Dia menganggap anda sebagai keluarga terpenting Jadi Kupikir aku juga berhak tahu Mengapa anda memiliki begitu banyak permusuhan terhadapku dan keluarga Hei Jika aku tidak tahu Ruan-ruan akan berada dalam posisi yang sulit Apakah dia yang menyuruhmu datang menemuiku Bukan Sebelum datang Kamu pasti sudah menyelidiki latar belakangku Kan Benar Aku tahu Proyek di Jiang Cheng tahun itu Anda dan keluarga anda adalah korban terbesar Aku sangat menyesal tentang hal ini Apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu Semua orang di dunia ini bisa mengatakan itu Kecuali keluarga Hei Beraninya kalian menggunakan Wajah Munafik itu untuk mengatakan hal seperti itu Tolong tenang dulu Dalam hal ini Keluarga Hei kami memang salah Tapi kami bisa memberikan kompensasi Kompensasi Benar Aku tidak butuh kompensasimu Tidak ada ruang untuk negosiasi tentang Ruan-ruan Apakah anda tidak berpikir bahwa menghukum generasi muda atas kesalahan orang lain Itu tidak pantas Bukan urusanmu untuk ikut campur urusanku Halo Ada Terus selidiki masalah tahun itu Siapa? Sialin Apakah ada bukti? Ada Baiklah Jangan beritahu Ruan-ruan tentang ini dulu Ada pun Sialin ini Kita akan mengurusnya setelah Ruan-ruan kembali ke kampung halaman Nyonya mau kembali ke kampung halaman Lalu Tuan Muda Kita mau kemana sekarang? Kenapa masalah Sifu Ruan-ruan berjalan begitu lambat? Waktunya sudah lama sekali Apalagi ini melibatkan Nyonya tua Sangat sulit untuk ditangani Baiklah Sepertinya aku harus kembali ke rumah lama Ngapain kamu datang ke sini? Aku anggota keluarga Hei Kenapa aku harus melapor padamu untuk pulang ke rumah? Anggota keluarga Hei Anggota keluarga Hei semuanya tinggal di sini Kamu masih punya muka untuk menyebut dirimu anggota keluarga Hei Jangan bertingkah di depanku Ku beritahu padamu Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku Kamu sombong sekali Kamu pikir Hei si ada di genggamanmu Cepat atau lambat? Itu akan menjadi milikku Bagus Kalau begitu aku akan melihat bagaimana caranya itu menjadi milikmu Sia Ruan-ruan Dasar Wanita Jalang Hei Wan Turun sini Kamu kamu Ngapain kamu di sini? Bagaimana kamu menyembuhkan Hei Wan? Apa urusanmu? Berhenti Sia Ruan-ruan Hei Wan sebelumnya hanyalah sampah Kamu tahu apa artinya tidak berguna Buta dan bisu Kalau saja kamu tidak bermain kotor di belakang Kamu pikir dia masih bisa hidup nyaman di keluarga Hei Hei Wan bukan sampah Dia seratus kali lebih baik darimu Kamulah sampahnya Salah Kamu bahkan lebih buruk daripada sampah kamu itu Sampah tak berguna Sia Ruan-ruan Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun padamu Apa yang kamu lakukan padaku Hei Wan tidak akan memaafkanmu Apa yang bisa dia lakukan padaku Apa yang ingin kamu lakukan? Takut Ya Sia Ruan-ruan Mulutmu kan keras sekali Ah Kamu baik-baik saja Hei Wan Aku baik-baik saja Ada Ayo pergi Ayo pergi Ayo tiup lilinnya Ah Berbaring Oke MMM Aku hampir mati ketakutan karenamu Kenapa kamu baru pulang sekarang? Semua salahku Lain kali aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di rumah lagi Kalau begitu kamu tidak boleh meninggalkanku sendirian lagi MMM Jadi kamu tidak marah padaku lagi Tidak marah lagi Kamu tahu kata-kata yang kamu ucapkan di rumah sakit Aku kira kamu tidak menginginkanku lagi Karena aku selalu merasa saat kamu sangat membutuhkan orang lain Orang pertama yang kamu pikirkan bukanlah aku Saat kesepian Saat Kamu juga tidak memikirkanku Aku merasa diriku tidak berguna Bukan begitu Aku hanya belum memikirkan cara untuk mengatakannya padamu Tidak apa-apa Kalau begitu kita pikirkan lagi Memikirkan apa? MMM Apa kamu tidak menginginkanku lagi? Aku hanya sedang memikirkan cara untuk bersikap lebih baik padamu Kamu sudah sangat baik padaku Apa si Fu tidak baik padamu? Tidak kok Dia menyelamatkan nenek dan juga membantumu Bisa dibilang sebagai dermawan keluarga kita Hei Yuan Aku mencintaimu Aku juga Aku agak tidak enak badan Aku ingin istirahat Baiklah Mungkin kamu benar-benar ketakutan tadi Kalau begitu cepat tidur Sudah ditangani semua Sampai kencing di celana karena ketakutan Kurasa dia tidak akan berani mengganggunyonya lagi Hei Ziyi kali ini seperti anjing terjepit yang melompat pagar Perintahkan untuk mengawasi mereka dengan ketat Kali ini harus membuatnya benar-benar keluar dari Hei Group Baik Sifu Ruan-Ruan Kenapa kamu masih berhubungan dengannya? Aku sudah berjanji padamu aku bisa pergi denganmu Tapi aku tidak pernah berjanji akan meninggalkan Hei Yuan Kenapa kamu begitu keras kepala? Sifu Semua yang kamu katakan Aku bisa menyetujuinya Hanya satu ini yang tidak bisa kulakukan Aku tidak mengerti Kenapa kamu begitu memusuhi Hei Yuan Aku tidak mengerti Kenapa kamu begitu memusuhi Hei Yuan Baiklah Aku dulunya punya keluarga yang bahagia Suamiku membuka perusahaan konstruksi kecil Meskipun tidak kaya raya Tapi kami hidup sangat bahagia Tapi semua ini Dihancurkan oleh keluarga Hei Kenapa? Mereka menyewa suamiku untuk mengerjakan proyek Karena itu juga mengenaliku Setelah bertemu denganku Dia Mengejarmu Aku menolaknya Tadinya kupikir kalau tidak bertemu lagi dengannya akan baik-baik saja Siapa sangka Saat proyek hampir selesai Gedung itu tiba-tiba runtuh Suamiku meninggal di reruntuhan Mereka untuk menghindari tanggung jawab Menyalahkan semua masalah pada suamiku Katakan padaku Haruskah aku membenci mereka? Sifu Jangan marah lagi Aku seharusnya tidak menanyakan ini padamu Kenapa? Keluarga Hei telah melakukan begitu banyak hal buruk Tapi mereka masih hidup nyaman sebagai keluarga kaya Setiap orang hidup dengan nikmat Sifu Maafkan aku Tapi aku ingin bilang padamu Hei Yuan Dia sama sekali berbeda dengan orang-orang keluarga Hei Dia bukan orang seperti itu Sampai sekarang kamu masih aja belain dia Aku gak belain dia Cuma kamu aja yang kurang ngerti dia Dia tuh gak pernah Diperlakukan baik dengan tulus sama orang lain Dan gak pernah ada orang yang baik sama dia Kamu tahu kaki sama matanya Itu semua dirusak sama keluarga Hei Udah cukup Aku gak mau denger lagi Oke Aku ngerti Sifu Jangan marah Hei Yuan Kejadian yang menimpa Sifu udah aku ceritain ke kamu Sebelumnya gak ngobrol sama kamu emang salah aku Tapi aku udah janji sama Sifu Gak apa-apa Kamu pergi aja Kebetulan pas kamu gak ada aku juga ada urusan Malah kalau kamu disini Aku malah khawatir sama keselamatan kamu Aku bakal ngirim orang buat jagain kamu diam-diam Tenang aja Hei Yuan Aku gak takut Selama ada kamu Aku gak takut apapun Aku cuma kesel banget Mereka jahat sama kamu Dan melakuin hal-hal yang keterlaluan sama orang lain Sebenarnya banyak waktu aku mikir Aku juga ngerasa malu karena jadi bagian dari keluarga Hei Kalau aku bukan bagian dari keluarga Hei Mungkin hidupku bakal lebih baik Hei Yuan Ya Hei Yuan Keluarga Hei Ya keluarga Hei Dua hal itu gak bisa dibandingin Di hatiku kamu selamanya Hei Yuan yang paling baik hati Polos Dan ganteng Aku gak lihat apa-apa Wakil Direktur Hei Anda tidak boleh masuk Hei Yuan Kamu keterlaluan Kamu punya hak apa musir semua orangku dari perusahaan Aku pemegang kekuasaan di perusahaan ini Tentu saja aku punya hak Kamu kira di posisi ini kamu bisa duduk berapa lama lagi Terserah aku mau duduk berapa lama Sekarang kamu gak punya hak buat ngeraguin Aku kasih tau kamu ya Posisi ini cepat atau lambat bakal jadi milikku Oke Aku siap kapan aja Tapi buat orang kayak kamu yang udah ketakutan sampe ngompol Omonganmu ini harus aku percaya Kamu keterlaluan Zuzi Bengong aja ngapain Gak buru-buru buang sampah keluar Kantorku kok bisa dimasukin kucing anjing segala macem Hei Yuan Sialan Oh iya Bos Urusan yang sebelumnya udah beres Bagus Bonus Hei si tuh bukan targetku Cuma orang kayak Hei Ziyi yang melirik tempat beginian Oh iya Urusan Sialin gimana Ada Putusin semua kerjasama sama keluarga Sia Sebarin keluar Kabar udah nyebar Pasti gak ada yang berani kerjasama lagi sama keluarga Sia Bos Si mucin ini bener-bener Halo Hei Yuan Halo Ganggu kamu gak Gak kok Kok tiba-tiba nelfon Hmm Gak ada apa-apa Kangen ya Nggak Ya udah kalo gak kangen aku tutup ya Eh kamu Huh Becanda Hmm Gak ada apa-apa Cuma Aku ketemu penduduk desa yang pernah ketemu kamu dulu Mereka bilang Mereka bilang apa Mereka bilang di kota banyak godaan Tapi aku disini gak bisa lihat kamu Walaupun aku tau kamu gak bakal selingkuh Tapi aku Kamu ketawa ngapain Oke Aku gak ketawa lagi Kalau kamu kangen ya bilang aja Gak mau ketemu kamu ah Huh Oke Oke Bukan kamu yang kangen aku Aku yang kangen kamu Puas Ih Kamu gombal banget sih Ruan-ruan Kemari Dokter Huang sudah datang Aku tutup dulu ya Bye-bye Terima kasih sudah menampungku Jadi aku tidak perlu tidur di jalanan Kita kan teman Saling membantu itu sudah sewajarnya Lihat Tempat ini indah Kan Sangat indah Kau besar disini Pantas saja berbeda dari yang lain Kau bisa saja Kenapa kau menelponku Lihat ke belakang Ah Kenapa kau datang Menyebalkan 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 Kangen Makanya aku datang melihatmu HMPH Kalau begitu Kalau begitu aku tidak akan mengganggu lagi Hei Jangan pergi dulu Hem Kau pulang selarut ini juga tidak nyaman Aku carikan tempat menginap untukmu Ya Tidak kusangka C.E.W.H.E. semenarik ini baginyamu Benar Aku menarik perhatian nyamuk betina Kau bicara apa sih Kau malah tambah gemuk Aduh Maaf Aku tidak akan mengatakannya lagi Tau tidak Aku merindukanmu Hei 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 Tidak boleh Rumah tua ini kedak suaranya buruk Mudah terdengar orang lain Tidak asyik Tapi kita kan suami istri Memangnya apa hubungannya Hei Kau ini apa-apaan sih Lain kali telepon dari mereka tidak usah diangkat Kenapa Kau lupa bagaimana keluarga sia memperlakukanmu Hei Yuan Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku Benar Ada apa Aku baru saja ditolak istriku Sedang apa Aku sedang bersih-bersih Biar aku saja yang membereskannya Sekarang kau tidak sendirian lagi Tidak kusangka C.E.O.H. ternyata pria yang perhatian Menjaga istri sendirikan sudah seharusnya Tapi Kenapa Tuan Mudabai datang ke tempat kecil dan kumu seperti ini Hanya untuk refreshing saja Sekalian menjenguk teman lama Teman lama Baru bertemu beberapa kali sudah jadi teman lama Benar-benar ya Keluarga Tuan Mudabai Tidak seperti C.E.O.H. Mengirim istri barunya ke tempat seperti ini Benar-benar seperti yang digosipkan Kejam dan tidak berperasaan Hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini Tidak akan ku komentari Kalian sanggup Bisa C.E.O.H. setiap hari duduk di kantor Benarkah sanggup melakukan hal ini Kau saja bisa Memangnya aku tidak bisa apa Aduh Hei Wan Kau kenapa kakimu Ah Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ayo Ayo Kita kembali istirahat Ayo cepat Tidak bisa Tidak bisa Aku harus menyelesaikan ini dulu baru boleh pergi Aduh Kau ini ngapain sih Jangan dipaksakan Lu kamu bisa kambuh lagi Ayo pulang Istirahat Kalau begitu aku antar dia pulang dulu ya Bye bye Disini Aduh Sakit Kalau disini Aduh Disini juga sakit Kalau disini Aduh Disini yang paling sakit Hei Wan Aku sedang menyentuh lututmu Aduh Aku cuma bercanda Bukankah aku akan segera pergi Tidak banyak waktu lagi Kan Hanya menggodamu sebentar Tapi kau tidak boleh menakutiku seperti itu Kenapa dia ada disini Aku datang untuk menjemuk ruan-ruan Keluarga Hei tidak diterima disini Ah Secara harfiah Sekarang ruan-ruan juga bagian dari keluarga Hei Kau Jangan marah Ah Masalah para tetua Aku tidak bisa menyelesaikannya Tapi mengenai hal-hal yang terjadi sebelumnya Aku sedang melakukan penyelidikan serius Dan juga akan memberikan penjelasan rincin kepada Anda Siapa yang tidak bisa bicara manis Demi ruan-ruan Percayalah padaku sekali ini saja Ada Kenapa kau datang Hei Yuan mana Tuan muda menyuruhku menjemputmu Dia sedang menangani urusan yang sangat penting Kudengar Hei Group kali ini tidak memenangkan tender Apa dampaknya besar bagi Hei Group? Ya Ini semua direncanakan oleh Tuan Muda Hei Yuan yang merencanakannya Ya Tuan Muda ingin menghancurkan reputasi Hei Group Bagaimana bisa begitu? Lalu bagaimana dengan Hei Yuan? Demi memberikan keadilan bagi gurunya Bahkan jika reputasi Hei Group hancur Dia tidak akan ragu Aku mengerti Ada Kau kembali dan beritahu Hei Yuan Aku pasti akan meyakinkan guru Pesta Ya Ada pesta penting Bisakah kau kembali menjadi partner dan saku? Tapi aku harus bertanya pada guru dulu Ruan-ruan Pesta ini sangat penting bagiku Aku harap kau bisa berada di sisiku Baiklah Aku pasti akan meyakinkan guru Hei Yuan Aku sudah bilang Hei Group tidak bisa diserahkan padamu Lihat Proyek sebesar itu Semuanya dirusak olehmu Kalau diserahkan padaku Proyek ini pasti sudah berhasil sejak lama Lihat Sekarang keluarga tidak memberimu apa-apa Ah Tuan Hei Kemarin aku melihat Hei Group tidak memenangkan tender Aku masih terkejut Tidak disangka Tuan Hei baru mendirikan perusahaan beberapa hari sudah mendapatkan proyek ini Kedepannya harus banyak membantu aku ya Pasti Kalau begitu aku pamit dulu Adikku Aku yakin di bawah kepemimpinan kita Hei Group pasti akan lebih maju Siapa Hei Ziyi? Hei Yuan Selamat untukmu Salah Seharusnya Selamat untuk kita Halo Hei Yuan Baiklah Cinta datang Tanda lahir hilang Sebenarnya aku sangat cantik Sampai jumpa 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 Sampai jumpa